Intro Satreskrim Polres Tanjung Balai Meringkus 4 pelaku percobaan pembunuhan terhadap Evin Edward Sitorus 4 pelaku masing-masing berinisial MI, AN, K, dan TS kini mendekam di Selma Polres Tanjung Balai Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terungkap bahwa keempat pelaku dalam kasus tersebut diduga merupakan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu Dari keempat pelaku, polisi masih memburu satu orang lainnya dengan inisial W yang diduga merupakan otak dari kasus tersebut Kejadian bermula akibat cekcok antara korban dan tersangka W W yang tidak terima kemudian mengajak teman-temannya untuk menganiaya korban Korban selamat dari perbuatan sadis para pelaku dikarenakan berteriak minta tolong setelah melihat mobil patroli Polsek Pulau Raja Polres Asahan Waka Polres Tanjung Balai Kompo Jumanto dalam konferensi pers kepada awak media menerangkan bahwa antara tersangka dan korban itu sendiri sebelumnya sudah saling kenal Menurutnya, korban dalam kasus dugaan percobaan pembunuhan itu telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis Nah, mereka ini sebetulnya saling mengenal antara korban dengan para tersangka Motif dari pengakuan para tersangka mereka sakit hati, mereka kecawa dan sesungguhnya si korban ini akan dipertemukan kepada seseorang yang namanya WD WD itu misi dalam DPO Namun belum ketemu, dalam perjalanan mereka melalui kecelakaan Sakit hatinya apa, kita belum konfirmasi kepada korban Karena korban sampai hari ini belum bisa kita lakukan pemeriksaan Misi dalam perawatan dokter Sangat kritis, yang mudah-mudahan cepat sehat Nanti bisa kita tahu motif apa sesungguhnya dilakukan oleh para tersangka Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara Eko Sirai Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata